Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi teman-teman ya Bareng saya Sulbekat Alam Dan disini Ada Ahmad Danirin Ya dan Kita collab nih teman-teman ya Di channelnya Muhammad Ardi ya Oke saat itu kita telah berada Ini di gerbangnya teman-teman Ada tulisannya itu loh Kalau perhatikan Jadi kita gak usah penyempahnya tulisannya Ini ada Highland Dan ini ada tulisannya Lapa Laona Biasanya disini tuh dijadikan sebagai tempat untuk berfoto teman-teman Jadi kalau pertama kali datang Pastinya tuh berfoto riah disini Ya tidak ketinggalan juga bagi saya Untuk mejeng disini Cuma karena ini action cam kita gak bisa ini ya Oke teman-teman Jadi ada informasi baru nih ya Jadi setelah saya datang kesini tuh Saya baru tahu Bahwa ternyata untuk masuk kesini tuh Rp. 100.000 ya Untuk kendaraan roda 2 itu Rp. 15.000 ya Maksudnya gini Motornya Rp. 10.000 Orangnya Rp. 5.000 Jadi kalau misalnya saya kesini sendiri Bawa motor kan masuk ke dalam Kita bayarnya Rp. 15.000 ya Kalau mobil Siapa kalau mobil Mbok? Iya Iya Oh jadi kalau mobil teman-teman Rp. 20.000 ya Oke Kalau motor tetap Rp. 15.000 Rp. 5.000 orangnya Rp. 10.000 motornya ya Jadi kayak gitu teman-teman Jadi ada perubahan ya Karena memang kita tahu bahwa Di Lapa Lawana ini Akhirnya itu Udah penting banget Siapa sih gak kenal High Glen Lapa Lawana gitu Oke Disini saya sudah siapkan dananya Karena kami 2 orang Ada diskon spesial untuk lebaran kali ini Ya puasa kali ini Bidah ada diskon Karena disini ada motor Dan Ada diskon selesai Jadi karena ini cuma motornya Rp. 20.000 Jadi ini tipe masanya Mbok Oh jadi ini teman-teman Tidak nyampe 300 meter ke dalam Oke Dan kita langsung saja berangkat ke dalam Dan nanti Kameranya kita ini Aku kayaknya bagus diboncing Masih hajir ya Coba pegang dulu deh Kita jangan skip Jadi Jadi Aku diboncing aja sama hajir IH hajir ya Iya Iya Kasih anu jenis corona baru Nasa pelirin dia Jadi kita ngobrolin masalah corona guys Koronanya Koronanya juga di bonus ini Iya Itu lagi banyak sekali disini Isu-isu masalah corona yang Berkembang dari India Dan itu katanya Bahaya sekali teman-teman Jadi ya Jadi ya Oke Oke Sekarang kita Saya diboncingin sama hajir Pelan-pelan aja Anu boh tetam ilalung Iya Hati-hati Iya Insya Allah Oke teman-teman Jadi dari sini kita akan masuk ke dalam Oke Ayo dek Semangat Pelan-pelan aja Ayo Sementara Ahmad Dhani di belakang Teman-teman ya Oke Dan disini jalannya kayak gini Maka batu-batu Ah ah Oh jadi kayak gini Ini Pondangan di lepap launa sekarang teman-teman Sudah jam-jam 3 sore Oh Luar biasa jalannya Beruntungnya saya diboncing sama Bu hajir ya Sorry teman-teman Jangan dicontoh ya Saya gak pake helm ya Saya gak pake helm Tapi disini kesempatannya itu rendah banget Karena kita Safety-nya itu kurang Gitu Asik banget berada disini Ahmad Dhani di belakang Belakang kita guys Asik banget Ini bekas mobil ya Iya ini bekas belakang mobil Jadi dulu saya pernah nyasar disini teman-teman Setahun yang lalu Situ nyasar disini Situ Kan kabut ya Kalau musim hujan itu kabut Situ gak tau mau kemana Udah kita lihat ke depan aja Kayak gini Wah di depan itu ada sapi Sapi ya banyak sekali Banyak sapinya Iya Banyak sekali sapinya Dan ngomong-ngomong Ngomong teman-teman WC-nya di bawah sana Itu Itu WC-nya ya Jadi kalau kesini Cari WC di sana Itu di bawah Kita bisa Kita bisa Kepotor ke sana loh Oh bisa-bisa Pelan-pelan aja Ya Allah ya Rabbi Teman-teman jalannya tuh Ya Allah Oh Oh Gelur biasa Apa ini? Itu kayak Tempat Pila-pila gitu loh Bisa disewa Itu Berapa ya 150 Kalau gak salah Per malam Masih banget Jadi cuaca di sore hari ini teman-teman Memang Sangat mendukung ya Di kamera Di mata kamera mungkin Agak-agak Kelihatan terik ya Tapi aslinya tuh Enggak Aman aja kok Oke Sedikit Gimana-gimana ya Lihat jalan guys Wah Dan banyak sekali sapi Itu Kayak di New Zealand Wah itu ada kayak Banglo nya teman-teman Wow Asik Kayak gini Pelan-pelan aja Wah itu ada Tempat Berpotor itu teman-teman Bagus Oke-oke Dan seperti ini Kamu lihat sekeliling Ada meskipnya guys Oke 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 Wait Disini aja Disini aja Bahaya Bahaya Biar biasa Nyampe disini Teman-teman Keduk Surpreis banget Datang disini Kelapa larang Ya kita Perkir motor disini Oke Kuncinya jangan lupa Dibawa deh ya Kita Lihat ke situ dulu Wow Indah sekali ya Ini pemandangan Langsung Terhubung ke bawah Disana ada Padang indah teman-teman Hidup padang indah ya Dika gini Indah sekali Banyak sapi Wah mantap Mantap Buat yang pertama kali datang kesini Gimana nih Gimana Gimana Mantap Saya pertama kali datang kesini Sangat Fantastik Mulai dari Pulau putih angin Dan disana yang panjang itu Pulau panik yang Panik yang Asik sekali Ini di lapak launa Tapi Banyak sampah teman-teman disini Enggak beraturan Eh Bagusan kita ke atas aja Ke gedung yang tinggi-tinggi Ayo Kesitu Biarin Ahmad disitu Ngeplok sendiri Ada bebek Iya Ada bebek Jadi disini teman-teman Itu Dijadikan Tempat tinggal ya Tapi Kayak Enggak permanen gitu sih Dulu saya Langganan disini Dulu belum ada ini Masjidnya Jadi kita disitu dulu Itu langganan kita dulu Pada saat Saya kesini tuh Kemah gitu Kemah kader Jadi disini ada Masjidnya teman-teman itu Asik Nah kita akan Naik gunung ini Nanti kita turun lewat disana Yang ada Rumah-rumahnya itu Aduh Luar biasa Wow Kita bisa duduk-duduk disana guys Masak gitu Ini kayaknya merobong Ada ketanya guanya disini Oh Di bawah sana itu ya Ada gua disana Wah itu cantik sekali sawah itu ya Wow Ya Allah Cantik sekali Dia menarik itu pada saat kita Melihat begini ke bawah Masya Allah Indah sekali Wow Indah sekali Itu di sana ada sungai Itu bandungan ya di Jampai Jampai apa Jalandru Jalandru mungkin Itu bandungan itu Saya pernah ke situ loh Itu limpo Itu limpo Itu Limpo itu Ke Merung Eh Apa ya WSAI kayaknya deh Naik gitu Kayaknya sih Aku mendukung-dukung aja Mana Tuh Sana Ke Kempung Ada Salopuru Sana Demar Renong Sana Yuk kita naik ke situ Disana Demar Renong Ini Inventer Oh Beautiful Gila banget temen-temen Coba nih yang indah sekarang Semuanya nih Kusuh banget ya Wow Tapi ada yang unik Kok sepinya berkubang ya Itu Itu ke bawahnya kan lagi duduk itu Loh Kenapa ada sepinya berendam Aneh kan Iya Kok kebalik ya Mungkin karena pengaruh panas ya Jadinya begitu Nah kita langsung saja Kita ke tempat yang keuntungan Ya sudah Jadi yang Agak-agak gimana ya Disini temen-temen Kok banyak lihat Tempat yang begitu ya Gak jelas gitu loh Bukannya kita mengkritik Atau bagaimana Cuma aku penasaran aja Kau mau bangun disini gitu loh Oke Gak ada tempat lain